Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Ilaha Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabrakallah Amin Allah izin walafahizin Mohon maaf lahir dan batin Buat semuanya yang ada disana Yang setia menonton video aku Maaf kemarin-marin aku gak upload Karena satu sinyal, kedua emang kemarin aku sibuk banget untuk halal-halal di keluarga suami aku Jadi baru kali ini ada kesempatan aku ngedit dan langsung upload kayak gitu Nah ini tuh di hari pertama aku di Jawa yaitu tepatnya ini di hari Sabtu Sabtu pagi, jadi ini aku mau ke warung karena kemarin aku lupa gak bawa pasta gigi, odol, sabun, sampo Jadi ini aku mau ke warung dulu, mau beli peralatan mandi untuk di Jawa ya Nah ini perjalanan aku dari rumah mbah ke warung ya, lumayan jauh Tapi aku seneng karena disajikan dengan pemandangan-pemandangan, pohon-pohonannya yang bagus-bagus kayak gitu Dan jalanannya pun udah bagus ya, Alhamdulillah Mungkin di video pas aku upload ini, ini udah hari keberapa gitu dari lebaran Jadi aku mohon maaf banget ya Maaf kalau ada salah-salah kata yang aku tidak sengaja maupun disengaja Namanya semua manusia ya, aku pun sama Jadi mungkin ada hilap yang kita gak tau kayak gitu Jadi disini aku sekeluarga, segenap sekeluarga Agata Syarif memohon maaf lahir dan batin Nah ini aku udah sampai tepatnya di warung Ini lumayan yang komplit gitu Sebenernya minimarket ada, tapi di depan agak jauh lah Ini yang lumayan segini ajanya jauh gitu ya Apalagi yang jauhnya gitu Jadi yaudah nyari yang terdekat aja Disini aku lagi milih-milih sabun Biasa aku suka nyum-nyum gitu Walaupun sabun rata-rata hampir rata Semua tuh wanginya hampir sama ya Ya begitu ya pasti wangi lah Cuma aku seneng aja kalau untuk pilih-pilih Dan nyumin-nyumin wangi-wangi sabun gitu Nah ini aku udah mau pilih sabunnya Terus sekarang mau pasta giginya Pasta giginya seperti biasa Ini langganan dari pepsaden Tapi aku gak di endorse ya Gak apa-apa ya Ini aku ngambil yang kecil aja Karena aku disini kan paling cuma semingguan Gak sampai seminggu sih Aku disini dari tanggal 30 30 udah nyampe Jawa ya Aku berangkatnya kemarin 29 Terus tanggal 5 nanti aku udah harus Balik lagi ke Cikarang Nah ini aku udah bayar Tapi ini tuh aku lagi nyari sesuatu Aku gak nemu jadi nanya ke si mbaknya Ini mbaknya baik banget ya Allah Nah biarpun aku Gimana ya Aku tuh ngerti bahasa Jawa Terutama bahasa Ngapak gitu Tapi aku gak bisa jawab Dalam bahasa Jawanya gitu ya Tapi aku ngerti gitu yang diomongin Aku jawabnya itu dalam bahasa Indonesia Yaitu bahasa Cikarang Nah ini aku udah pulang Jadi ini perjalanannya lagi Aku sengaja Ngeshoot Apa pemandangan Di kampungnya suami aku Jadi Yang apa ya Untuk mengobati rasa yang kalian tuh Mungkin tahun ini Ada yang gak bisa pulang kampung Jadi lumayan bisa mengobati Rasa kangen kalian Ke halaman kampungnya gitu ya Dan planning aku Di Jawa ini gak ada sama sekali Jadi yaudah kita kumpul-kumpul keluarga aja Palingnya masak-masak Karena Momen di lebaran itu Yang kita kangenin Ke keluargaannya gitu Bareng-bareng ya Di dapur Masak bareng-bareng Ngobrol Kayak gitu Canda tawa Yang kita tuh Bisanya ketemu Biasanya itu Satu tahun sekali Jadi tuh bener-bener Kangen banget gitu Tapi tahun ini Keluarga mbah itu Kurang lengkap Karena Adik bungsu aku Yang ada di Tegal Dia gak pulang Karena dia baru aja lahiran gitu Jadi masih kecil ya Gak bisa dibawa ke Banyumas Dan kakak ipar aku Yang kedua Itu ada di Jogja Jadi dia gak bisa pulang juga Karena harus mengurus Mertuanya yang lagi sakit Paling nanti anak-anaknya Yang pulang aja Yang ke rumah mbah Di sini Banyumas ya Anak-anaknya Anak-anaknya udah lumayan besar Tapi nanti itu Di hari lebaran Kedua Kalo atau ketiga Nah ini aku udah sampai Rumah mbah Ini depannya itu Tadinya ini bengkel Suami aku ya Dulu kan suami aku Pernah buka bengkel Cuma Gak jalan gitu Jadinya yaudah Akhirnya suami aku Melantau lagi ke Cikaran Benar itu rumah mbah Ini dibuka Jadi warung gitu Nah ini keponakan aku Yang buka warungnya Jadi sekaligus Ada kamarnya gitu Nah ini dia tuh Jualan kayak cingilan-cingilan Gitu Jajanan anak-anak Terus sayur mayur Lengkap juga ya Kalo untuk di kampung Alhamdulillah Jadi Kalo misalkan lagi Pas nyari sayur Gak nunggu-nunggu lagi Kalo zamannya dulu kan Nur kan kerjanya Di Bandung Dan sekarang ini Nur udah risen Jadi yang waktu Aku pernah bikin vlog itu Nur sakit ya Jadi Menurut sekarang risen Dia fokus Ngurus mbah Sekaligus Buka warung itu Jadi dia gak pergi-pergi lagi Dan dia tuh Menjaga kesehatan dia juga sih Jadi Kalo misalkan dirumahkan Dia banyak istirahatnya Juga ketimbang kerja gitu ya Nah Ini Lagi tahun-tahun sebelumnya Kita tuh Kalo misalkan Mau Apa Mau masak Kita harus menunggu tukang sayur Dan tukang sayurnya Biasanya sih Agak siang banget Datengnya Jadi kadang Kita bingung Mau masak apa Kalo pagi-pagi Alhamdulillah Sekarang gak bingung lagi Ini pemandangan Depan rumah mbah aku Jadi Bawahnya itu Kali gitu ya Kalinya itu Cernih banget Nah ini Karena udah Mau sore Ini udah siang hari gitu ya Jadi aku mau masak Dan masaknya ini Sebenernya harusnya sih Di rumah mbah Rumah atas Cuma karena kompor mbah rusak Dan apa-apanya Gak ada Jadi adanya di Nur Yaudah Masaknya untuk sementara Di rumah Nur dulu disini ya Nah itu dapurnya Minimalis Gak apa-apa Tapi seneng banget gitu Kalo lagi Kumpul gini Masaknya bareng-bareng Gak capek juga Dan bersih yang Terutama tuh dapur Nur bersih gitu Nah ini aku lagi Mau nyuduhin susu Ini Neji pengen susu ya Jadi aku menyuduhin susu dia dulu Dan nyari dia Karena Neji disini tuh Main mulu Seneng gitu Dianya Karena banyak saudara Jadi disini dia Agak lupa Sama gadget gitu ya Kalo di Cikarang kan ya Temennya Ya paling gadget Terus Antara aku Dio Di bengkel Kayak gitu Kalo disini dia tuh Banyak banget saudara-saudaranya Nah itu keponakan aku juga Yang pake baju bilang-belang Itu Indri Itu juga pernah ada Di vlognya aku Waktu lagi Dua tahun yang lalu Jadi dia Merantau ke Cikarang Dia tinggal sama aku Dulu dia bekerja disana Tapi sekarang dia udah Berumah tangga Dan punya anak Nah ini Masih saudara aku Sepuh punya suami aku Suaminya ya Ini istrinya Jadi kita baru Tatap muka Baru ketemu lagi Jadi kita ngobrol-ngobrol Nah ini mbak aku yang pertama Kakak ipar ya Kakak ipar yang pertama Jadi ini kita seperti biasa Ngobrol-ngobrol Ngomongin mau masak Apa hari ini Kayak gitu Alhamdulillah aku sama keluarga Suami aku udah kayak keluarga sendiri Jadi gak ada malu-malu Gak ada jaim-jaim Yaudah ya Kayak gitu pokoknya Dan aku orangnya emang Apa ya Gampang akrabnya Pokoknya intinya Aku tuh Ya Apa ya Seneng aja gitu Kalo untuk berbaur Kayak gitu Dan ini sekarang Saatnya mau masak dulu Hari ini aku mau masak kikil Karena Nur tadi ada kikil Jadi yaudah Aku ambil aja kikil Nanti mau aku campurin bakso Untuk menu berbuka ya Nah untuk masak itu Gak harus dipotokin Siapa-siapanya Enggak Pokoknya kalo yang mau masak Dia yang masak Pokoknya intinya Yang sempet aja Kayak gitu Pokoknya saling bantu deh Ya Allah pokoknya 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 saling bantu Kalo misalkan aku sempet Ya aku semua yang masak Tapi kalo misalkan Nur lagi pas sempet Jadi dia yang masak Tapi kali ini aku yang masak Disuruh aku yang masak Katanya Nah kalian jangan Salfok sama dinding Dapurnya Nur Itu tuh batu kali Karena emang Nur ini rumahnya di bawah Rumah embah itu di atas Nah itu tuh kayak Halaman embah gitu Tadinya loh Jadi tuh kayak Ini kan tadinya Datar aja gitu kan Jadi dibikin rumah Cuma Ditaro Apa itu Bukan triple Apa sih GRC doang gitu Ditutupnya Jadilah rumah Seperti ini Jadi menurut aku sih Aesthetik juga ya Enggak Enggak Apa ya Enggak harus perlu Bahan-bahan lagi Lumayan hemat Nah ini aku masaknya Kekil Sama bakso Di cabai hijauin gitu Ditumis oseng-oseng Aja seperti ini Intinya Rasanya itu Manis pedes Kayak gitu Pokoknya kalian bisa Ngebayangin lah ya Manis pedesnya Kayak gimana Terus ini diairin sedikit Nanti dikasih gula merah Sama kecap sedikit Udah Nanti kalau udah Dicip rasa Baru dihidangkan Kalau di Jawa itu Senang banget Bisa kumpul seperti ini Jadi kayaknya Harinya berasa cepet banget Sekarang ini Pas aku lagi edit video ini Ini di lebaran ketiga Jadi besok Lebaran keempat itu Aku harus udah Balik ke Cikarang ya Pokoknya cepet banget Nah ini Balik lagi ke masakan Ini aku tambahin Gula merahnya Jadi kecapnya sedikit aja Diaduk-aduk Nah sampai sebenar-benar tuh Kayak kikilnya Udah meresap Ke bumbunya Baru itu nanti Dihidangkan Jangan lupa Kasih Garam juga Sama aku tambahin Gula putih sedikit aja Biar Lebih manis gitu Tapi kalau yang gak suka Terlalu manis Bisa disikit ya Nah ini kan aku dibantu tuh Sama adik kipar aku Nah adik kipar aku ini Yang ada Di Cikarang juga ya Rumahnya Dia tuh di perumahan BKI Yang sering aku Sebut-sebutin dulu Aku sering ke BKI kan Buka bersama Tapi tahun sekarang Aku sama sekali Gak bisa buka bersama Karena Punya kesibukan masing-masing Dan aku bener-bener padat kan Puasa kemarin gitu Nah ini aku Sekalian masak Sayur bening Terus ini mengungkap ayam Ini dibantuin sama adik kipar ya Nah kalian bisa lihat sendiri temboknya Kayak gitu Cuma atasnya aja Dikasih GRC gitu sedikit Ditutup Jadilah dapur seperti ini Tapi kalau untuk samping-samping Tetap pul gitu ya GRC-nya Nah ini adik aku Lagi nyayur bening Itu sayurannya macem-macem Kayak ada oyong Jagung Kayak gitu Labu Wortel Ini untuk mbah-mbah Suka banget sayur bening Alhamdulillah ini kikilnya Udah mateng Jadi mau aku taruh ke piring Untuk penyajiannya Jadi ini Menu pertama Udah selesai Tinggal nanti Goreng ayam Terus Bikin gorengan Insya Allah nanti Nur yang bikin gorengan Kayak tahu gitu Sama Apa ya Baklor Nanti dia yang bikin Dan ini dia Kikilnya udah jadi Nah kalian bisa lihat kan Ini enak banget Sekarang ini aku mau Aduk-aduk Ini sayur beningnya Jadi disini juga ada kacang Biasanya kalau sayur bening Di Banyumas itu pasti Dikasih kencur ya Kalian ada yang sama gak Dan ini sekarang Aku mau cuci-cuci sayuran Karena Semua masaknya di Dapur-dapur kayak gini Ini ada Untuk cuci-cuci nya Tapi Sampit gitu Ini aku Bapak punya Bapak punya Bapak punya Ini Tau-tau ada Ular Bapak punya Bapak punya Masak gitu Ini dilepok Bapak punya Bapak punya Bapak punya Bapak punya Ini aku Cuci piringnya Lepin Setelah Api Jadi Bapak boleh Apa ya Kesannya Ludang yang cipiring Ludang masak Gak ada Pokoknya Sesepetnya Dia yang ngerjain Jadi gotong royongnya Alhamdulillah Kita semuanya Apa ya Ngimbang gitu Jadi emang seneng banget Gitu Kalau masak Bareng-bareng Nah ini Aku mau ngungkap ayam Ini aku sengaja Ngungkap untuk neji Jadi neji ini Harus banget Ada ayam Ungkap Kalau misalkan neji Telur Gak begitu terlalu suka ya Jadi harus ada Ayam ungkap Atau ayam goreng Ini aku kasih daun salam Cuma pake Punggu racik aja Ini sampe Bener-bener Airnya nanti Agak menyusut Dan sekarang ini aku mau Bumbuin untuk sayur beningin Nah untuk sayur beningnya Cuma dikasih garam aja Sama gula Kayak gitu Kalian boleh dikasih penyedap rasa Tapi disini Aku enggak Karena ini untuk membah ya Kalau untuk yang lain sih Aku pake Tapi itu pun Secukupnya aja Kayak gitu Nah ini aku sambi-sambi Lagi ngungkap ayam Tuh ini kita lagi bagi-bagi tugas Terang Tapi membah sih sebenarnya Pengennya di dapur Kayak gitu Di bedangan lah Istilahnya di tempat masak Cuma Kali ini di Ruang tamu dulu Gak apa-apa Nah ini Keluarganya belum lengkap Sebenarnya Ada berapa lagi ya Satu dua tiga Empat keluarga lagi Belum dateng Nah ini baru dua keluarga Dua keluarga aja Ini udah seperti ini ya Alhamdulillah banget Pokoknya Kalau udah kumpul Itu tuh kita seneng banget Lebih rame lagi Lebih apa ya Masaknya lebih banyak lagi Karena ide-ide yang salah satunya Itu pasti dimasak gitu Ada yang mau ini Ada yang mau ini Jadinya dimasak semua Nah momen-momen pulang kampung itu Momennya yang seperti ini Yang paling dikangenin Kalau untuk lebaran ya Ya seneng sih Cuma paling biasanya Kalau lebaran Abis sholat Maaf-maafan Ya makan-makan juga Seperti ini Tapi kalau pas lagi Di bulan puasanya Seperti inilah kita Apa ya Bakalan kita kangen Kayak gitu Buka barengnya Terus nyampur ke keluargaannya Kumpul-kumpulnya Kayak gitu deh Tadinya aku gak niat pulang Si tahun ini Tapi mendadak Langsung pulang aja Gitu ya Nggak Apa ya Dalam satu bulan itu Dua minggu Dua minggu sebelum lebaran Itu langsung Ngedadak Aku diajak pulang Kayak gitu Alhamdulillah Dikasih rezeki Dikasih kesehatan Aku bisa pulang Ke rumah mbah Nah gimana nih Kalian semua Kalian juga pasti Sedang kumpul Baru sama keluarga kalian Ya keluarga tercinta kalian Dan disini aku mendoakan kalian Semoga kalian tuh Diberi kesehatan Kebahagiaan Dan kumpul Terus sama keluarga Yang paling sayanginlah Kedua orang tua kalian Selagi ada Yang gak ada Kalian bisa kirim doa ya Nah menu hari ini Kalian bisa lihat sendiri Alhamdulillah Enak banget Dan sekarang ini aku Mumpuka ya Ini beneran nikmat Buat kalau makan bersama Itu mbah udah makan duluan Dan segini dulu aja Videonya Semoga kalian suka Jangan lupa Ngikutin terus video-video aku Terima kasih yang udah Dukung sampai sekarang Sekali lagi Minelah izin Walaupun izin Mohon maaf lahir dan batin Dari keluarga Agata Syarif Oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Selamat menikmati